Sebaliknya, bolehkah anak sakit hati kepada orang tua karena sering dimarahi dan dihina? Tidak ya? Ya, antum apa namanya, kalau memang orang tua antum sering marah-marah, kemudian bikin sampai sakit hati dan seterusnya, ya maafkan. Bagaimanapun juga mereka, orang tua kita, doakan. Banyak-banyak berdoa, bila awali mungkin dengan diskusi dan sebagainya, cari solusi bersama-sama. Kalau memang tidak, bisa ya, doakan. Doakan, maafkan. Karena tidak ada manfaatnya sakit hati kepada orang tua sendiri. Da'wah itu tidak harus dengan perkataan. Banyak ladang da'wah. Ada yang namanya perbuatan. Dan betapa banyak orang yang mendapatkan hidayah dari perbuatan yang kita lakukan. Dengan ahlak yang mulia, dengan adab yang kita tampakkan. Antum, senyum, tetap senyum di depan orang tua. Kemudian, berperilaku yang baik, membantu mereka, mentaati semua perintah mereka selama dalam hal-hal yang ma'ruf. Itu lama-lama hati orang tua akan lunak. Dan, bismillah, insyaAllah, bismillah, perbanyak-perbanyak doa. Intinya, janganlah sakit hati. Hati ini sudah terlalu banyak penyakitnya. Kalau ditambah sakit hati kepada orang tua, saya rasa tidak layak. Sampai jumpa di video selanjutnya.